Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 17 Januari, judul Renungan Kita, Senang Bertemu Denganmu Manis? Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian Pasal 43 Ayat 11. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandumu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Madu, rempah-rempah, kenari hijau, dan almon. Kedengarannya cukup sedap bukan? Orang-orang dalam kejadian pasal 43 yang berjalan untuk mengunjungi saudara mereka, yaitu Yusuf, hanya saja mereka tidak mengetahui hal itu. Kamu lihat, mereka telah menjualnya keperbudakan bertahun-tahun sebelumnya, dan sekarang dia adalah orang kedua di Mesir. Tentu saja, Yusuf kemudian akan memberitahu saudara-saudaranya siapa dirinya, dan mereka mengadakan reuni keluarga yang besar. Apakah kamu perhatikan bahwa salah satu dari yang ayah mereka kirimkan adalah madu? Apakah kamu tahu dari mana madu berasal? Allah menciptakan lebah madu untuk mengambil nektar dari bunga-bunga dan mengubahnya menjadi madu. Anak-anak, alasan utama mengapa orang menaruh madu pada sereal atau menggunakannya pada kue adalah karena rasanya yang manis. Dan seperti rasa madu yang manis, Allah ingin kamu menjadi orang yang manis, yaitu seseorang yang disukai oleh orang lain untuk berada di sekitarnya. Lagipula, jika orang tidak ingin berada di dekatmu, bagaimana kamu akan memberitakan kepada mereka tentang kasih Allah? Tetaplah tinggal bersama Allah. Dia akan tetap tinggal bersamamu dan membuatmu menjadi semanis madu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami menjadi anak yang manis dan menjadi berkat untuk sesama kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!